ya banyak pertimbangannya beberapa orang memang cenderung sekarang lebih senang berbelanja ke ke mall kalau saya sendiri lebih senang belanja ke mall sih daripada ke gimana ke pasatu adicional karena yang pertama saya tidak bantai menawar yang kedua saya enggak ada waktu untuk tawar-menawar yang ketiga kalau kalau dimulakan lebih enak tinggal duduk saya pinginnya ini sudah selesai bayar selesai ya kalau misalnya enggak bisa nawar rugi ya nanti kecepat Oke ini pertanyaan terakhir diskusi kita yang terakhir untuk ini apakah yang dimasuk dengan diskriminasi harga Oh sudah saya jelaskan tadi ya diskriminasi harga itu perbedaan harga meskipun barangnya sama produknya sama tapi dijual dengan harga yang berbeda bisa contohkan Samsung Galaxy itu kalau di Indonesia lebih mahal daripada Samsung Galaxy di Taiwan setan cek harganya selisihnya lumayan loh sisinya sekitar 1 juta ini sekitar 3000 NT nah saya enggak tahu apakah ini penetapan harga ini berdasarkan itu ya berdasarkan keputusan Samsung atau ini kemudian karena itu karena biaya masuk produk Samsung ke Indonesia itu lebih tinggi tapi anyway untuk diskriminasi harga ini terkait dengan apa perbedaan lah perbedaan harga produk itu oke sampai sini selesai untuk strategi harga ya saya akan lanjutkan ke ini ke pertanyaan jadi ada mahasiswa yang menanyakan ini mengenai saluran distribusi modern ini kita ngejam kita lompat ini materinya jadi ini mengenai saluran distribusi modern itu terkait dengan strategi tempat ya strategi tempat strategi tempatnya saluran oh ya oh ya saya lupa ngomong jadi saya tahu kalian ada tugas ya tugas tiga dari futon ya tapi sepertinya mengumpulkannya kemarin mingguan ya sebetulnya saya pengen itu sebetulnya saya pengen membantu mengerjakan eh bukan membantu mengerjakan ya pokoknya membantu lah membantu kalian untuk mengerjakan tapi sepertinya sudah deadline-nya sudah habis ya kan minggu lalu kan Oh belum ya masih oke kalau misalnya belum nanti saya akan bantu untuk pengerjaannya tanggal 28 oke jadi masih ada waktu ya tapi begini eh saya bantu kalian tapi jangan jangan copy jangan copy paste tapi jadikan sebagai referensi yang jauhnya aja ya dulu angkatan sebelumnya ya angkatan tiga itu juga saya bantu tuh ada tugas saya bantu mengerjakan tapi saya sudah ingatkan ini bukan anda copy paste loh ya anda copy kemudian anda paste-paste kan kemudian kumpulkan tidak seperti itu tapi ini sebagai apa referensi aja Oh seperti ini gambarnya seperti ini oke nah mengenai saluran distribusi modern gitu ya Nah kita perlu tahu nih apa dulu saluran distribusi itu pengertiannya apa dulu ya Nah untuk produk sampai ke konsumen itu kan tidak bisa tidak selamanya bisa langsung dari produsen atau perusahaan ke ke konsumen langsung itu perlu ada apa saluran distribusi nah saluran distribusi ini adalah apa ini apa institusi-institusi atau badan eh perantara perantara perantara-perantara bisa toko ya bisa toko bisa broker bisa retailer semacam itu ya Nah itu saluran distribusi modern pokoknya intinya produk dari perusahaan ke konsumen itu melalui perantara itu ini namanya saluran distribusi nah kemudian ini ada tambahan modern saluran distribusi modern nah ada teman yang mau menyampaikan terlebih dahulu mengenai ini jadi oke saya lanjutkan aja karena waktu juga terbatas oke waktu betul saya extend ya saya extend saya extend sebelumnya oke jadi malam ini saya kurang oke kita hari ini 60 menit aja maka ini juga habis selesai ya oke jadi modern salah satu indikator menggunakan saluran modern itu adalah penggunaan teknologi dalam ini dalam proses distribusi nah kita akan akhir-akhir ini mengenal istilah tentang apa bisnis online gitu ya bisnis online nah dimana ini salah satu bentuk gitu saluran distribusi modern ya online shop online shop bisnis online kemudian kita juga sering dengar teknoprenership gitu ya teknoprenership itu adalah usaha-usaha yang mengkolaborasi dengan teknologi misalnya ya ini online shop itu ya online shop itu salah satu bentuk saluran distribusi modern ya itu kemudian saya lanjutkan ya yang kedua adalah mengenai saluran distribusi untuk produk convenience saya mau banyakkan nih apa itu produk convenience ada yang masih inget nggak jadi produk itu kan di ada macem-macem kan ada yang apa produk ada yang produk convenience good ada yang ya pada intinya produk convenience itu produk yang mudah didapatkan misalnya sabun sampo strategi gitu ya nah saluran distribusi itu ada tiga macam ya ada berdasarkan luas saluran pemasaran pada tiga macam ini saya menjawab pertanyaan kedua dan ketiga langsung aja jadi saluran distribusi berdasarkan luas saluran pemasaran itu ada tiga yang pertama distribusi intensif yang kedua distribusi selektif yang ketiga distribusi eksklusif saya akan jelaskan satu persatu nanti apa anda tentukan sendiri ya produk convenience pakai distribusi yang mana ya intensif atau selektif atau eksklusif gitu ya oke distribusi intensif itu adalah distribusi yang menempatkan produk dimana-mana agar mudah ditemukan pembeli gitu ya jadi apa produk itu ditempatkan dimana-mana dijual dimana-mana dimana-mana ada nah itu ya kemudian yang kedua adalah distribusi selektif selektif itu kan artinya selektif itu artinya memilih ya memilih ya nah distribusi ini menempatkan produk pada pada tempat-tempat terpilih ya tertentu nah tertentu kemudian yang ketiga adalah distribusi eksklusif artinya pada area pemasaran tertentu itu eksklusif jadi produk apa tidak tidak semua tempat ada gitu ya selektif bukan selektif ya ini beda dengan selektif ini eksklusif jadi lebih lebih selektif lagi dibandingkan dibandingkan selektif oke sekarang saya mau tanyakan nih kalau saluran distribusi untuk produk second convenience sebaiknya menggunakan distribusi apa intensif selektif atau eksklusif oke intensif betul sekali kalau misalnya untuk produk eksklusif apa menggunakan distribusi apa yang eksklusif ya eksklusif betul nah sekarang saya mau tanyakan untuk distribusi selektif produk apa yang cocok untuk produk selektif ini Anda bisa sebutkan produknya saja langsung ya distribusi selektif itu apa produk semacam apa jadi ini produk ini biasanya kalau kita mau beli itu perlu mempertimbangkan dulu gitu ya bukan ya ya betul ini Mbak Dwi betul jadi selektif ya jadi nah ini kalau di modul silahkan Anda buka modul Anda juga ada halaman 7.22 untuk distribusi selektif itu dicontohkan misalnya kemeja aero ya Anda tahu ya kemeja aero itu hanya ada di department store kelas menengah ke atas tidak ada di pasar-pasar tradisional nah ini apa produk aero ini menggunakan distribusi selektif nah selain kemeja aero ini produk-produk lainnya yang bisa dipakai misalnya ini alat elektronik ya alat elektronik peralatan mekanis furniture layanan industri ini produk-produk yang cocok jika menggunakan distribusi selektif ya oke jadi sudah terjawab tugasnya sudah selesai saya sudah menyelesaikan satu jarak dan sudah menjawab pertanyaan mahasiswa oke ada sampai sini ada pertanyaan gak oke kalau gak ada pertanyaan saya saya mau membuat kesimpulan aja nih kesimpulan yang pertama terkait DTM besok minggu saya lagi mau dipersiapkan yang belum kirim PPT silahkan kirim PPT nya kemudian yang kedua poin yang kedua terkait dengan tugas anda tugas tiga tugas tiga yang masih dikumpul tanggal 28 ya nanti coba saya akan buka tugasnya nanti akan saya bantu kemudian yang ketiga setelah ini saya akan kirim anda itu kirimnya anda contoh soal ujiannya jadi silahkan anda cek email anda kemudian kesimpulan yang keempat mohon maaf hari ini kita cuman 1 jam 10 menit ada pertanyaan pak oke mbak Dwi ini tanya pak kalau distribusi modern itu berarti mengurangi perantara dalam bentuk SDM nya nah lama-kelamaan banyak pengangguran berlampak soalnya semua memanfaatkan teknologi canggih hasil banyak yang tidak memanfaatkan jatah pekerjaan hmm sebetulnya hal semacam ini sudah pernah terjadi ya kalau kita ingat pada era itu pada era evolusi industri industri dulu dimana banyak apa pekerjaan manusia itu digantikan mesin ya jadi era revolusi industri itu tahun 80-an kalau nggak salah ingat ya itu semua pekerjaan manusia diganti mesin ya itu memang satu konsekuensi ya yang memang harus harus terjadi ya nah tidak juga kita perlu apa ya perlu membekali diri lah untuk membekali diri supaya nggak gaptek jadi kita bisa berguna kita bisa menjadi salah satu bagian dari itu saluran distribusi itu kan ya mbak bazura ini tanya apa ini pak untuk yang belum atau yang sudah mengerjakan tugas di share oh ya nanti mengenai itu nanti saya akan update ya selain ini saya akan update agak malaman saya mau istirahat sebentar jadi nanti saya akan update siapa saja yang sudah mengumpulkan siapa saja yang belum mengumpulkan nanti kalau misal anda sudah mengumpulkan tapi nama anda belum ada tolong dikirim lagi aja ya kalau nama anda sudah mengirimkan tapi namanya nggak terupdate silahkan anda mengirimkan lagi ok 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 selamat menikmati